Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari kelima banjir teman-teman terus ini dapur umum bikinan warga sendiri gotong royong posko ke-1 posko gotong royong ya kami didikan sendiri masyarakat sini terus ini dapur umum terus ini mobil BNPB datang cukup terlambat ya temen-temen karena kami sudah mulai masuk rumah banjir sudah mulai surut sudah hari kelima apa enam ini baru datang ya temen-temen ya cukup cepat sekali alias lambat tuh terus ini mobilnya temen-temen ya mobil ah badan nasional penanggulan bencana tapi datang sudah hari kelima ya percuma temen-temen perahunya juga ada perahunya temen-temen tapi bercuma enggak terpakai lagi karena kemarin kita warga evakuasinya gotong royong terus dengan perahu seadanya ya temen-temen ya ah terus dan juga kedatangan tamu dari fatayat muslimat fatayat kecamatan Mestong ya temen-temen ini juga sudah hari kelima temen-temen ya itu menurut temen-temen lambat apa cepet ini kondisinya temen-temen di musola nurul hikmah nah ini temen-temen yang jelas enggak tahulah baru datang hari ini itu dari BNPB BNPB nah ini temen-temen ini ibu-ibu dari fatayat eh ibu-ibu dari mana ya Bu yo fatayat muslimat PAC Mestong kemarin yang dari latihnya sudah ya sudah sudah kesini terus ini ibu-ibu rame sekali ya temen-temen ya ini dapur umum ini kopi ini kopi pokoknya nggak bisa kemana-mana asal bisa ngopi makan ini ya itu temen-temen itu bukadis tuh yang pakai kata-kata bukadis terus itu BNPBnya datang terlambat ya temen-temen ini cukup terlambat menurut saya kondisi rumah-rumah warga ada yang sudah surut ada yang masih bertahan di pos pengungsian ya perlu diketahui juga pos pengungsian ini saya ulangi ya pos pengungsian ini bikinan masyarakat sendiri bukan disediakan dari pemerintah bukan dari mana-mana gotong royong bikin sendiri ya temen-temen ya ini di pos satu pos satu depan musola Nurul Hikmah sekitar jam setengah empat ya temen-temen setengah sore oke mungkin cukup sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati